Hai semua, kali ini aku mau buat es jeli cappuccino cincau Esnya seger banget, ini susunya berasa, cocok untuk ide jualan atau menu buka puasa ya Kalau kalian pengen tau gimana aku membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Untuk cara membuatnya tuh mudah banget, pertama siapkan panci Kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar warna putih, ini kemasan 7 gram ya Habis itu aku tambahkan 3 bungkus kopi instan, untuk merk kopinya sih bebas ya, boleh pakai merk kopi apa aja Nah seperti biasa sebelum dikasih bahan cair, ini aku aduk terlebih dahulu untuk bahan keringnya, supaya tidak ada bahan yang menggumpal Habis itu aku masukkan bahan cair, aku masukkan 700 ml air putih Untuk air, aku gunakan air yang sudah matang atau air galon juga boleh Nah sebelum aku masak, ini aku aduk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bubuk agar yang menggumpal Setelah diaduk-aduk kayak gini, udah kecampur rata, lalu masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk sampai puding kopinya ini mendidih Nah ini sudah mendidih, kalau sudah mendidih kayak gini langsung aja dimatikan api kompornya Habis itu aduk lagi kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang Setelah diaduk, kuat panasnya sudah tidak begitu banyak, kemudian tuang aja ke dalam wadah yang tahan panas Nah kemudian akan aku dinginkan, ditunggu sampai puding kopinya ini mengeras Lanjut, sambil nunggu puding kopi mengeras, disini aku masak jeli cincau Masukkan 1 bungkus nutrijel cincau kemasan 15 gram 5 sendok makan gula pasir, untuk gulanya sengaja aku kasih sedikit karena nanti kuahnya juga akan manis Aduk hingga kecampur rata, habis itu tinggal masukkan aja air sebanyak 700 ml Nah ini sebelum dimasak, aku aduk dulu ya, untuk memastikan tidak ada bubuk jeli cincau yang menggumpal Oke deh langsung aja dimasak seperti yang pertama tadi Masak pakai api sedang, sambil terus diaduk aja seperti ini ya Ditunggu aja sampai jelinya mendidih Nah ini sudah mendidih, kemudian tinggal dimatikan aja api kompornya Aduk lagi hingga uap panasnya sedikit berkurang Kemudian tuang jeli cincaunya ini ke dalam wadah yang tahan panas Dan lakukan hal yang sama untuk jeli cincau, kita diamkan ditunggu sampai dingin Nah ini setelah aku diamkan kurang lebih 30 menit Sudah mengeras semuanya ya Untuk puding kopi juga udah kerah Dan untuk jeli cincaunya juga udah mengeras Untuk puding kopinya ini, aku mau potong bentuk kotak-kotak kecil Kalau mau diserut bentuk memanjang juga boleh untuk potongannya Silahkan disesuaikan aja sama selera kalian masing-masing Nah ini aku ambil, kemudian aku potong Nah untuk besar-kecil potongannya kurang lebih segini Ukuran standar aja ya Di tahap ini lakukan hal yang sama Potong semua puding kopinya hingga selesai Untuk puding kopi sudah selesai aku potong Lanjut sekarang ke jeli cincau Untuk jeli cincau ini aku serut menggunakan alat kayak gini ya Karena aku mau bentuknya yang memanjang seperti ini Kalau gak ada serutan kayak gini Kalian boleh memotongnya menggunakan pisau ya Dan untuk alatnya ini bisa dibeli di toko bahan kue Atau di toko perabot banyak banget ya Nah ini tinggal diserut aja kayak gini Mudah banget Dan lakukan hal yang sama ya Serut semua jeli cincaunya kayak gini Hingga semuanya selesai Nah kalau udah selesai Untuk puding kopi dan jeli cincau Akan aku sisikan terlebih dahulu Lanjut sekarang aku mau bikin bahan kue Masukkan 4 bungkus kopi instan Nah untuk kopinya bebas ya Silahkan bisa pakai merk kopi apa aja Kemudian tambahkan 200 ml air panas Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir Lalu aku aduk Hingga kopi dan gula pasirnya ini larut Aduk terus sampai semuanya larut Nah kalau pakai air panas kayak gini tuh Mudah banget larut ya Beda kalau menggunakan air suhu ruang biasa Kopinya akan menggumpal dan sangat susah larutnya Nah ini diaduk beberapa saat aja udah larut Lalu tinggal tambahkan aja dengan 1 liter susu cair Untuk susu cairnya aku gunakan yang susu cair tawar Aku pakai UHT Nah untuk susu cair juga bebas ya Silahkan kalian mau pilih yang merk apa aja Nah aduk-aduk lagi Sampai kopinya kecampur rata dengan susunya Kalau udah kecampur tinggal masukkan aja Potongan puding kopi Masukkan juga jeli cincau yang sudah diseru tadi Oke sekarang aku mau aduk kembali Sampai semuanya kecampur rata Ini jangan lupa untuk dites rasa Kalau misalnya kurang manis Bisa ditambahkan kental manis Nah ini aku kasih kental manis secukupnya Ini aku aduk kembali Sampai kental manisnya kecampur rata Nah kalau udah kecampur rata Rasanya udah pas Manisnya juga udah pas Langsung aja ini aku kemas Menggunakan cup atau gelas kayak gini Tuh ukurannya 16 os Langsung aja dimasukkan ke dalam gelasnya Untuk gelas ukuran 16 os Ini bisa dijual dengan harga 7.000 rupiah Per gelasnya ini Untuk harganya sih bisa disesuaikan Sama daerah kalian masing-masing ya Kalau untuk ide jualan Kuah susunya bisa ditambahin lagi teman-teman Jadi ini jelinya masih terlalu banyak ya Karena ini aku untuk dikonsumsi sendiri Jadi bikin yang jelinya banyak-banyak Kalau dijual tinggal ditambahin aja Susu sama kopi instanya lagi Nah ini dia untuk satu resepnya Jadi 6 gelas seperti ini Ukuran gelas 16 os Lalu untuk ide jualan Lalu untuk ide jualan Bisa ditambahin susunya lagi Bisa jadi 2 kali lipatnya ini ya Nah ini rasanya juga seger banget teman-teman Pokoknya recommended untuk ide jualan Karena ya beneran seger banget Pas untuk menu buka puasa Yuk langsung aja dicobain sendiri di rumah ya Karena ini beneran enak banget Cocok juga untuk ide jualan Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh